musik kembali lagi dalam acara rasanya dua kali lagi saya kasih kiss nya ya untuk episode kali ini saya akan buat sting ikan bawang emas ada kalian memiliki emas warnanya kuning-kuning saya seperti emas teksturnya juga lembut dan manis saya sudah coba dan memang enak makanya saya buat hal ini jadi untuk menu ikan bawang emas ini juga bisa disajikan pada saat perayaan tahun baru Cina atau India gampang saya buatnya karaoke kalau begitu mari kita buat baik untuk bahan-bahan untuk ikan sting bawang emas kita siapkan dulu bahannya pertama kita iris dulu cabai hijau kita iris tipis kemudian cabai merah kita iris kemudian juga saya menggunakan disini ada cabai rawit ya atau cili padi kita sisakan dulu cabai merah dengan cabai hijaunya selanjutnya kita bisa iris cili padi ya oke ini kita iris halus selanjutnya saya akan mengiris bawang merah kita menggunakan bawang merah disini dan juga bawang putih kita iris halus ya oke kemudian bisa kita sisikan kita letakkan dalam satu cawan ya kita campurkan yang kita iris tadi saya masukkan kecap manis kemudian ini ada saus tiram sekitar satu sendok makan ya saus tiram dan kecap manisnya ya kemudian disini ada minyak biji wijan ya minyak biji wijan ya kemudian kita beri sedikit gula pasir dan ini saya menggunakan tauco tauco gampang ya caranya ada yang sudah botolan di supermarket ada juga yang di plastik ya di pasar tradisional juga ada ini kita campur kita aduk rata oke ini kita siapkan nih ikannya ya ikannya sudah kita bersihkan kita siangi dan kita krap di bagian badannya jadi biar bumbunya nanti meresap ya ini kita baluri di atas ikannya di bawahnya juga oke nah kemudian nih biar supaya bumbunya lebih meresap lagi saya letakkan bumbu-bumbunya ini ke dalam perut ikannya ya kita masukkan ke dalam ya kita masukkan oke kita baluri lagi sampai seluruh badan ikannya itu penuh dengan bumbu-bumbu seperti ini ya nah selanjutnya saya akan letakkan irisan jahe ya biar supaya lebih wangi lagi nih aromanya ini kukusannya sudah panas steamernya nah kita makan sedikit air limau nipis ya tapi jangan terlalu pekat kita campurkan sedikit air juga ya ini jangan banyak-banyak sedikit aja mungkin 3-4 sendok makan kita tutup kita bisa steam ya kita kukus mungkin sekitar 15-20 menit ya tuh sudah masak tuh sudah jadi nih ikan steam bawa lemasnya ya nah ikan steam bawa lemas anji iya kak rady setelah tadi kita bawa lemas joko emas ya masak emas ha ya masak emas ha jadi kita nak masak mani chai lai 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 jadi emas dengan uang ya kan harus bergantung ya kenapa apa namanya mani chai nama menu selanjutnya nih kak rupiah yang akan dibuat haa mani chai tu bahan asasnya adalah daun campur manis dan bibun dan bibun ya haa jadi warnanya pun akan kedap warna hijau-hijau dan sekejap kedap tulit dolar amal rai haa 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 tu lah bahan-bahan pakai kita mula mani chai haa bawang putih tu mu kita orang nak nak kuk perak-perak boleh juga nak nak kuk halus-halus boleh juga pakai apa batu lesung tapi kak rupiah tu hmm tu kuk je pakai pisau tu haa kerat kan kasar-kasar eh tengok tangan aku tahiyat akhir lah haa 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 tu bahan utama mani chai iaitu cangkok manis haa mana kita orang tengah ngeri nak hati panas membarang kisah orang nikah 2-3 kala ya haa eh 2-3 kali ya bagus kita orang merenyuk misak sayur tu sampai 18-19 kali haa sampai dekat-dekat lumat dengan halang-halang haa haa panaskan minyak kak ya kita goreng telur dulu haa mesti kita orang eran hati bah kena orang tua tu ngoreng telur dulu haa apa hal orang tua tu eh pandai-pandai je haa haa tu kerana apa kak Ruki ngong telur dulu kerana kak Ruki mauk telur tu crispy haa rengguk kata orang haa haa saknya bila digigit dengan krap krok krek kata orang te silah krap krok krek gila tapi kerana kak Ruki simoknya ngacau rasa bahan lain juga haa tu bawang putih kita orang goreng dengan special secret ingredient iaitu minyak bijan haa haa goreng kan bawang putih tak dengan minyak bijan sampai bila ni dah keperangan bawa kita orang cantum ke goreng sama-sama dengan telur tak haa masukkan bihun haa bihun tak nak sengaja kat Ruki merendamnya haa sak air yang luruh di dalam kuali kat Ruki tu haa saknya basah asiknya haa kering 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 gila yang serut goruk kita orang nak lelan mi tu kotan terlalu nak kering kata orang haa haa goreng goreng aruk aruknya dalam kuali kita orang ya sampai lah tang kacak yang bagi bersatu cuma baru kita orang masukkan sayur cangkuk manis haa 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 kita orang aruk aruk lah sayur cangkuk manis haa sampai rupanya tang ijo ijo haa 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 ni iyalahnya bersatulahnya dengan apa ni lah bihun tu tek baru lah kita orang masukkan garam masukkan stok ayam haa satukan rasa cinta yang membara haa masukkan semua bahannya tek kaira aruk aruk kan sampai tang ijo ijo sampai dah siap dah iya apa mani cahit kita tuh haa jangan sujoba nong jangan lupa follow like and share kami di facebook, youtube dan juga instagram dalam perancangan rasa rasa banu mwah 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 mwah